Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa suhabi ajma'in Rabbi syurahani syudari wa yasir li amri wahlul uqtada min lisan yaqlahu qawli Rabbi jidni ilma warizukani wama amin ya rabbal alamin Saudara saudari mari kita mulai bersama-sama Pembelajaran kita pada sesi kali ini Dengan membaca basmah Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan sesi kali ini Kita akan membahas, mendiskusikan tentang Rubrik penilaian dan bagaimana skornya Dan bagaimana penilaiannya Setelah kemarin, minggu kemarin Kita sudah membahas tentang Penilaian otentik Jadi rubrik penilaian, skor dan nilai ini Akan sangat berperan Sangat kita menggunakan penilaian otentik Dan secara umum memang Bahwasannya yang namanya Rubrik penilaian ini Dari beberapa hasil penelitian Yang sudah dipublikasikan di jurnal Saya melihat sangat banyak sekali Hal-hal penting Untuk menerapkan rubrik penilaian ini Oke saudara saudari kita lanjut Ini salah satu dari hasil penelitian Yang dilakukan oleh Cockett & Jackson Dalam artikel yang mereka publis Tentang penggunaan rubrik penilaian Menyediakan tinjauan literatur yang komprehensif Dan membuat beberapa pengampatan Artinya Cockett & Jackson ini Sudah membuat artikel Yang ditulis berdasarkan literatur Dan ini oleh Marius Miknis dan kawan-kawan Yang saya kutip ini Beliau mengamati bahwa Apa yang dilakukan oleh Cockett & Jackson ini Sangat komprehensif Sangat komprehensif Karena itu Ini kita bisa buat sebuah panduan Rubrik Menurut hasil penilaian mereka Atau pengamatan mereka Rubrik penilaian itu Mencentandarisasi Umpan balik Dan memastikan konsistensi Di antara penilaian Dan penyerahan siswa Artinya Karena rubrik itu Akan membuat Umpan balik Menjadi lebih pasti Karena umpan balik Sebagaimana kita ketahui Itu sangat penting Di dalam penilaian Karena umpan balik Itulah yang membuat Nanti Siswa Pembelajar Ataupun mahasiswa Itu bisa lebih meningkatkan Karena tahu Di antaranya Kelemahan-kelemahannya Dari hasil Umpan balik Oke disini disebutkan Bahwa yang namanya Rubrik penilaian itu Menstandarisasi Umpan balik Jadi dengan Nanti akan kita lihat Contoh-contohnya Sehingga lebih jelas lagi Bahwa dengan indikator Seperti ini Kelemahannya seperti Seperti ini Nanti umpan baliknya Itu lebih pasti Itu mirip pada waktu kita Melakukan penilaian Menggunakan Penilaian urean Lalu kemudian disitu Karena ada umpan baliknya Bahwa di urean ini Penilaiannya harus ada Tiga kunci yang pasti Yang harus disebut oleh Siswa dalam jawabannya Maka kita akan melihat Bahwa kalau memang Dia mendapatkan Ketiga-tiga kata kunci Itu dijelaskan Diberi contoh Maka nilainya penuh Penuh itu Umpan baliknya Poinnya 10 Nah nanti kalau cuma Satu kata kunci Penilaiannya bisa cuma Umpan baliknya 3 Kalau 2 6 Nah kalau Lengkap 10 Atau Kalau ada Contohnya Ada contohnya Ada penjelasannya Itu bisa dapat Dengan adanya Rubrik penilaian Yang seperti itu Nanti Umpan balik itu Menjadi lebih Tersetandarisasi Oke dan adanya Konsistensi antara Penilai dan Penyerahan siswa Sehingga Akan lebih mendekati Satu Keobjektifitasan Di dalam penilaian Yang kedua Rubrik dapat Meningkatkan kemampuan Berpikir tingkat tinggi siswa Berkali-kali Kita bahas bersama-sama Tentang Hots Bagaimana Berpikir yang Kemampuan Berpikir tingkat tinggi itu Atau Keterampilan tingkat tinggi Nah Rubrik penilaian ini Menurut hasil penelitian Kaket dan Jackson ini Dapat Meningkatkan Kemampuan Berpikir tingkat tinggi siswa Nah karena Sangat baik Sangat baik sekali Kita memahami ini Selain juga Dengan memahami ini Nanti kita Keterapkan Oke Bahkan Yang ketiga Ini Rubrik penilaian itu Bisa meningkatkan Kepuasan Dari pembelajar Nah ini Bagus sekali Menurut saya Karena dengan Adanya kepuasan Pembelajar itu Artinya Motivasi Belajarnya itu tinggi Dan sebagaimana Kita ketahui Sama-sama Yang namanya Motivasi Belajar itu Berkorelasi Positif Terhadap Hasil Belajar Atau prestasi Belajar Pembelajar Atau siswa Ataupun mahasiswa Yang keempat Rubrik tidak boleh Dianggap sebagai Solusi untuk Semua masalah Mahasiswa terkait Empan balik Baik itu Kualitas kegunaan Konsistensi Walaupun rubrik itu Bagus Bagaimana diungkapkan Di poin 1 2 dan 3 ini Tetapi Rubrik juga Tidak boleh Dianggap sebagai Solusi Semua masalah Tapi harus Masih dengan Dipadu Dengan Hal-hal yang lain Yang kelima Rubrik paling efektif Ketika Mereka Telah dibuat Bersama dengan Mahasiswa itu Sendiri Ataupun Siswa Sebagai Mitra Jadi kita Membuat Rubrik itu Bersama-sama Diskusikan Diskusikan Dengan siswa Ini akan Menjadi Lebih efektif Mengapa Karena Di antaranya Karena dengan Membuat bersama-sama Ini kita Mengajak Siswa Mahasiswa Untuk berpikir Bersama-sama Dengan apa Yang sudah Dipelajari Bersama-sama Untuk membuat Evaluasinya Oke Ini Diterbitkan Tahun 2020 Ini di Jurnal Eger Education Pedagogis Oke Nanti Anda bisa Cek Oke Berikutnya Saudara-saudari Selain fungsi Rubrik yang Lima Yang penting Ini Menurut saya Lalu kemudian Kita bisa Juga Mengambil Satu penelitian Yang dilakukan Aninda Nidol Milhima Di sini Tahun 2017 Yang melakukan Sebuah penelitian Kualitatif Yang tidak Mengutip Jadi Aninda Nidol Nidol Milhima Ini Mengutip Sebuah penelitian Kualitatif Yang dilakukan Oleh Andrade Andu Yang berjudul Yang berjudul Studium Perspective Menurut rubrik Reference Assessment Dalam penelitian Ini dapat Disimpulkan Bahwa Penggunaan Rubrik Penilaian Mampu Membantu Siswa Untuk Menghasilkan Karya Yang lebih Berkualitas Sehingga Mampu Mendapatkan Nilai Yang lebih Baik Dan Mengurangi Rasa Cemas Terhadap Hasil Pengelitian Mereka Ini agak Mirip-mirip Dengan Yang dilakukan Penelitian Sebelumnya Tadi Oleh Marius Dan Kawan-kawan Ini Di sini Ada tiga Poin Ada tiga Kata kunci Menurut Pengamatan Saya Bahwasannya Penggunaan Rubrik Itu Satu Mampu Membantu Siswa Menghasilkan Karya Yang lebih Baik Artinya Prestasinya Lebih Baik Lebih Berkualitas Jadi Meningkatkan Motivasi Juga Bahkan Di sini Disebut Mengurangi Rasa Cemas Terhadap Hasil Pekerjaan Mereka Kadang-kadang Siswa Maupun Mahasiswa Itu kan Bertanya-tanya Apakah Guru Apakah Dosen Ini sudah Menilai Hasil Pembelajaran Saya Ini Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Pelajari Beberapa Kasus Ada Komplain Nilai Itu adalah Menunjukkan Bahwa Memang Ada Rasa Cemas Terhadap Pekerjaan Mereka Nah Dengan Adanya Rubrik Penilaian Ini Bisa Mengurangi Rasa Cemas Oleh Ini Di Dalam Proseding Seminar Nasional Sistem Informasi Di Ulmer Malang Tahun 2017 Saudara Saudari Dari Dua Penelitian Ini Saja Kita Sudah Mendapatkan Bahwa Rubrik Penilaian Itu Bisa Meningkatkan Hasil Pembelajaran Bisa Mengurangi Rasa Cemas Bisa Meningkatkan Motivasi Bisa Meningkatkan Mendekati Objektif Walaupun Kita Tahu Yang Namanya Penilaian Penilaian Otentik Itu Adalah Unsur Objektif Sangat Oke Ini Ada Satu Penelitian Lagi Sini Menegaskan Bahwa Hubungan Antara Rubrik Penilaian Dengan Motivasi Belajar Nah Ini Dilakukan Oleh Orang Indonesia Sendiri Ada Artikel Berjudul Pemanfaatan Rubrik Sebagai Instrumen Penilaian Alternatif Oleh Wiyun Pilipus Tangkin Ini Orang Indonesia Saya Baca Lengkap Ini Agar Anda Mampu Mengambil Satu Pelajaran Bagaimana Cara Untuk Meneliti Maupun Artikel Yang Baik Di Tangkin Ini Menyebutkan Di Dalam Abstrak Artikelnya Penelitian Ini Berjudul Untuk Menjelaskan Secara Jelas Tentang Kontribusi Penggunaan Rubrik Sebagai Alternatif Penilaian Terhadap Motivasi Belajar Sesuah Artinya Apakah Penggunaan Rubrik Ini Mampu Untuk Memotivasi Belajar Sesuah Nah Penelitian Ini Dilakukan Didian Harapan Harapan Karawaci Pada Sekolah Menengah Pertama Tingkat 9 Ini Adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif Ini Salah Satu Jenis Penelitian Kualitatif Penggunaan Data Menggunakan Wawancara Kuisyoner Dan Dokumen Jadi Cara Mengambil Datanya Dengan Wawancara Kuisyoner Dan Dokumen Wawancara Melibatkan Lima Guru IPA Yang Mengajar Fisika Biologi Dan Kimia Dan 15 Siswa Kelas 9 Data Dalam Bentuk Kuisyoner Dikumpulkan Dari Guru Dan Siswa Dianalisis Dengan Menggunakan Statistik Untuk Mendapatkan Persentase Jawaban Dari Guru Dan Siswa Hasilnya Dapat Disimpulkan Bahwa Rubrik Penilaian Memiliki Hubungan Yang Erat Dengan Motivasi Belajar Siswa Dalam Kontribusinya Rubrik Sebagai Alat Penilai Mampu Memotivasi Belajar Siswa Saudara Saudari Walaupun Penelitian Ini Deskriptif Kualitatif Dia Masih Menggunakan Statistik Tapi Statistik Deskriptif Bukan Statistik Inferensia Karena Itu Nanti Saudara Bisa Review Kembali Pembelajaran Tentang Statistik Ini Sehingga Lebih Paham Tetapi Dalam Konteks Pembelajaran Assessment Pembelajaran Ini Maka Yang Paling Penting Disini Adalah Rubrik Penilaian Terbukti Mampu Memotivasi Belajar Siswa Oke Saudara Sadari Berikutnya Ada Beberapa Jenis Rubrik Rubrik Penilaian Itu Tidak Hanya Satu Ini Kita Bisa Pahami Dari Sini Dari Artikel Berjudul Pengembangan Rubrik Penyekoran Pada Assessment Authentic Untuk Materi Tabung Oleh Aspin Dwi Mutiara Akbar Sutawijaya Dan Abad Yul Bahwa Ini Ada Abstrak Tujuan Dari Penelitian Pengembangan Ini Adalah Menghasilkan Rubrik Penyekoran Pada Assessment Authentic Untuk Materi Tabung Yang Memiliki Kriteria Alit Praktis Dan Reable Penelitian Pengembangan Ini Menggunakan Model Plom Ada R&D Penelitian Pengembangan Itu Research And Development Termasuk Modelnya Salah Satunya Plom Ada Juga Bok And Gold Ada Adi Model Hasil Penelitian Ini Berupa Rubrik Penyekoran Holistik Dan Analitik Holistik Analitik Ini Adalah Jenis Rubrik Penilaian Dua Dari Tiga Penyekoran Holistik Dan Analitik Pada Materi Tabung Dengan Nilai Sangat Valid Yang Ditunjukkan Oleh Presentasi Skor Yang Diberikan Validator Sebesar 87,5 Ini Makanya Dia berani Mengatakan Sangat Valid Ini Karena Disini Ada Hasilnya 87,5 Hasil Uji Coba Secara Terbatas Menunjukkan Bahwa Rubrik Holistik Dan Analitik Pada Materi Tabung Itu Cukup Praktis Dan Reliable Nilai Kepraktisan Ini Secara Berturut Ditunjukkan Oleh Respon Angket Pengguna Rubrik Holistik Dan Analitik Pada Materi Tabung Sebesar 80% Dan 78,33% Nilai Reliabilitas Sekor Dari Pengguna Rubrik Holistik Dan Analitik Pada Materi Tabung Secara Berturut Turut Sebesar 0,738 Dan 0,868 Oleh Karena Ini Sudah Menunjukkan Valid Dan Reliable Oke Saudara-saudari Sekali Lagi Ini Menunjukkan Bahwa Rubrik Penilaian Baik Yang Holistik Maupun Analitik Ini Bagus Sekali Nah Ini Tadi Contoh-contoh Dari Mata Pelajaran Yang Bukan PAI Ini Ada Sebuah Penelitian Sebuah Yang Sudah Dipublikasikan Melalui Artikel Ini Dilakukan Oleh Ikhwan Mahmudi Dalam Astrak Artikel Berjudul Rubrik Analitik Penilaian Hasil Belajar Praktik Pendidikan Agam Misram Oleh Ikhwan Mahmudi Disebutkan Ini Diabstrak Ditulis Seperti Ini Tujuan Utama Dari Belajar Adalah Adanya Perubahan Tingkah Laku Yang Ditandai Dengan Diperolehnya Kemampuan Pengetahuan Sikap Dan Keterampilan Baru Perubahan Tersebut Diartikan Sebagai Hasil Belajar Hasil Belajar Sehinggal Digunakan Sebagai Ukuran Mengetahui Seberapa Jauh Seseorang Menguasai Bahannya Sudah Diajarkan Pas Praktik Atau Pas Kinerja Atas Materi Yang Sudah Dipelajari Rubrik Adalah Panduan Yang Digunakan Seperti Perdoman Penilaian Kinerja Siswa Atau Untuk Mengevaluasi Praktik Siswa Dalam Tugas Yang Tidak Dapat Dimilai Menggunakan Mesin Mesin Itu Seperti Pilihan Gangga Ini Sudah Nah Ini Saudara-saudari Dari sini Anda Juga Mendapatkan Apa Yang Dimasuk Dengan Rubrik Rubrik Adalah Panduan Yang Digunakan Penilaian Kinerja Siswa Apa Itu Kinerja Siswa Kinerja Siswa Adalah Prestasi Belajar Disini Disebutkan Prestasi Belajar Itu Adalah Perubahan Berilaku Perubahan Sikap Maupun Perubahan Kemampuan Rubrik Berisi Kriteria Yang Digunakan Untuk Mengevaluasi Kinerja Siswa Kriteria Dalam Rubrik Berfungsi Sebagai Panduan Kinerja Yang Akan Disesuaikan Dengan Penilaian Yang Dilakukan Oleh Guru Rubrik Analitik Menentut Kejelian Kecermatan Dalam Penyusunannya Karena Penilaian Dilakukan Terhadap Proses Kinerja Siswa Dilakukan Secara Terpisah Dan Kemudian Menggabungkan Hasil Akhir Dari Setiap Komponen Nanti Saya Berlihatkan Contohnya Ada Beberapa Komponen Yang Itu Hasil Dari Merupakan Kompetensi KI KD Lalu Menjadi Indikator Sebagaimana Kita Bahas Yang Lalu Ini Juga Sekaligus Memotivasi Bagi Saudara-saudara Yang Apa ya KI Apa KD Apa Indikator Itu harus Segera Dipelajari Apa yang Sudah Kita Bahas Kemarin Kalau Sekarang Rubrik Rubrik Ini Memberikan Umpan Balik Yang Spesifik Kepada Siswa Sehingga Mampu Mengembangkan Dan Meningkatkan Kemampuan Mereka Ini Dalam Bidang BA Artinya Rubrik Penilaian Ini Secara Umum Sama Saja Mau Digunakan Di Ilmu Pengetahuan Umum Maupun Pendidikan Agama Islam Sama-sama Bisa Meningkatkan Hasil Belajar Mungkin Juga Meningkatkan Motivasi Mengurangi Kecemasan Oleh Karenanya Ini Mungkin Saya Sampaikan Sebagai Ide Kalau Membuat Skripsi Nanti Ini Bisa Menilai Apakah Kalau Di Pengetahuan Umum Bahwasannya Rubrik Penilaian Itu Mampu Untuk Meningkatkan Motivasi Mengurangi Kecemasan Meningkatkan Pastian Itu Juga Dimiliki Oleh Pendidikan Agama Islam Ini Sedikit Ide Dari Artikel Yang Oke Itu Berarti Anda Melanjutkan Penelitian Ini Kalau Nanti Mau Dilanjutkan Oke Saudara-saudari Rubrik Penilaian Itu Menurut Butler Dan Majmon Rubrik Adalah Perdomen Skor Yang berisi Kriteria Yang Digunakan Untuk Evaluasi Kinerja Siswa Ini Saya Perlihatkan Di bawah Ada Contohnya Rubrik Ini Adalah Definisinya Perdomen Skor Yang berisi Kriteria Yang dimaksud Kriteria Adalah Sesuatu Yang digunakan Sebagai Panduan Kinerja Siswa Yang akan Disesuaikan Dengan Ekspektasi Guru Ini Pendapat Kedua Menurut Propra Kriteria Adalah Alat Yang digunakan Untuk Mengidentifikasi Respon Siswa Karena Mengidentifikasi Respon Siswa Harap Diingat Maka Indikator Kata Kerjanya Harus Kata Kerja Operasional Atau KKO Yang sudah Kita Pelajari Di pertemuan Sebelumnya Mengidentifikasi Respon Siswa Dalam Rangka Mempertimbangkan Sejauh Mana Kecukupan Untuk Kerja Atau Hasil Belajar Yang Mereka Tampil Kriteria Dalam Rubrik Berfungsi Sebagai Panduan Kinerja Yang Akan Disesuaikan Dengan Bentuk Penilaian Yang Dilakukan Oleh Guru Kriteria Juga Berperan Mengidentifikasi Respon Siswa Terhadap Kemampuan Menyuk Kerja Ini Terbit Di Journal Fikro Journal Of Islamic Education Oke Saudara Saudari Ini Kalau itu Tadi Adalah Apa Pengertian Rubrik Apa Kriteria Kita Sekarang Berbicara Tentang Skor Dan Nilain Dalam Sebuah Rubrik Diperlukan Skor Yang Menjadi Panduan Dalam Penilaian Yang Disebut Sering Disebut Skoring Rubrik Menurut Nitko Ini Salah Seorang Suhu Dalam Bidang Evaluasi Skoring Rubrik Adalah Suatu Alat Yang Berisi Seperangkat Aturan Yang Digunakan Untuk Menilai Kualitas Dari Performansi Atau Pinerja Seperangkat Aturan Untuk Menilai Kualitas Dari Performansi Atau Pinerja Contoh Sederhananya Yang Sering Saya Contohkan Kalau Siswa Kita Ajarin Sujud Lalu Kemudian Kualitas Dari Sujud Itu Apa Saja Ini Terlepas Dari Yang Kehusuannya Ini Baru Bagaimana Skill Sujud Skill Sujud Tangannya Harus Tidak Tidak Boleh Enak Enakan Artinya Renggang Tapi Harus Betul Betul Menap Di Tempat Sujud Lalu Kemudian Kakinya Harus Menjejak Jari Jari Kakinya Harus Menjejak Yang Di Belakang Lalu Kemudian Tekanan Yang Ada Di Dari Itu Seberapa Itu Adalah Kualitas Dari Performansi Atau Dinerja Rubrik Pensekoran Merupakan Rubrik Pensekoran Merupakan Skema Penilaian Deskriptif Yang Digunakan Sebagai Patokan Dalam Menganalisis Produk Maupun Proses Usaha Dan Keberhasilan Sesu Rubrik Ini Digunakan Untuk Penilaian Kualitas Dan Dapat Digunakan Untuk Mengevaluasi Berbagai Subjek Atau Kegiatan Artinya Rubrik Ini Tidak Harus Digunakan Hanya Di Pembelajaran Pada Pembelajaran Di Kelas Pembelajaran Anda Mengadakan Pengajian Anda Menilai Sebuah Tim Apa Bisa Melalui Rubrik Sebagaimana Diungkatkan Disini Rubrik Ini Digunakan Penilaian Kualitas Dan Dapat Digunakan Untuk Mengevaluasi Berbagai Subjek Ataupun Jadi Nanti Kalau Anda Punya Bisnis Ataupun Mendirikan Lembaga Pendidikan Itu Bisa Menggunakan Rubrik Rubrik Ini Untuk Menilai Hasil Kerja Karyawan Hasil Kerja Tim Sehingga Nanti Bisa Dilakukan Umpan Balik Yang Itu Kemudian Meningkatkan Kinerja Itu Harap Kerja 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 Sebagai Ikhtiar Untuk Mendapatkan Hasil Yang Memuaskan Hasil Yang Tinggi Oke Saudara-saudari Ini Contoh Saya Sebut Ini Identitas Yang Paling Atas Ini Saya Contohkan Untuk Instrument Yang Aspek Sikap Sosial Ini Identitasnya Petunjuknya Ini Dibuat Kelompok Beserta Didik Dengan Anggota Masing-masing 5-10 Orang Jadi Siswa Dikelompokkan Tiap-tiap Anggota Kelompok Yang B Tiap-tiap Anggota Kelompok Menilai Anggota Lain Dalam Kelompok Termasuk Menilai Dirinya Sendiri Menilai Anggota Lain Inilah Yang Sebut Penilaian Antarteman Kemudian Yang C Membuat Rekap Penilaian Untuk Tiap-tiap Beserta Didik Kelompok Ini Contohnya Nomor Satu Pernyataannya Memiliki Semangat Tinggi Dalam Menuntut Ilmu Disini Ditulis Nama Temannya Mengapa Tidak Ada Teman Yang Menilai Ini Lebih Menghilangkan Subjektivitas Memiliki Semangat Tinggi Dalam Menuntut Ilmu Teman Saya Memiliki Semangat Tinggi Kalau Selalu Berarti Empat Sering Atau Kadang-kadang Kadang Enggak Kadang Ada masalah Kemudian Turun Semangat Itu Mungkin Mengajarkan Ilmu Kepada Orang Lain Yang Membutuhkan Artinya Kalau Ada Teman Bertanya Dia Mau Menjelaskan Tidak Belit Untuk Menjelaskan Kepada Temannya Menyebarkan Ilmu Yang Dimiliki Melalui Berbagai Kesempatan Membanggakan Diri Karena Ilmunya Yang Memiliki Melebihi Ilmu Orang Lain Semangat Membeda Membedakan Pergaulan Atas Dasar Tingkat Kepandean Oh Ini Yang Unfavorable Di Hati Hati Membanggakan Diri Karena Ilmu Yang Ia Meliki Melebihi Ilmu Orang Lain Ini Adalah Unfavorable Bentuk Negatif Dari Pernyataan Artinya Kalau Temannya Menilai Dia Bangga Bahkan Cenderung Kesombongan Kalau Dia Selalu Berarti Nilainya Berarti Disini Adalah Satu Sekali Lagi Hati Hati Kalau Ini Nilainya Selalu Malah Satu Kalau Selalu Yang Ini Yang Positif Yang Favorable Ini Empat Ini Yang Kelima Juga Unfavorable Membedakan Pergaulan Atas Dasar Tingkat Kepandean Kalau Selalu Masalah Satu Unfavorable Perpaduan Antara Favorable Dan Unfavorable Ini Juga Penting Kesungguhan Seseorang Dalam Mengisi Rubrik Nah Ini Rubriknya Lalu Kemudian Ini Skornya Skornya Kalau selalu Skor 4 Kalau yang Negatif Tadi Saya Jelaskan Skor 1 Sering Skor 3 Skor 2 Kalau Negatif Yang Ini Contohnya 4 Dan 5 Yang Positif 1 Sampai 3 Dari Skor Ini Skor Yang Diperoleh Dibagi Skor Maksimal Kali 100% Nilai Akhirnya Di Sini Nanti Ada Juga Di Aspek Pengetahuannya Di Aspek Keterampilannya Itu Dipadukan Jadi Satu Sehingga Menjadi Nilai Total Dari Mata Pelajaran Nanti Kalau Ada Ulangan Ada Formatif Sumatif Gabungkan Jadi Satu Ada Portofolionya Dijadikan Satu Nilai Yang Ini Skor Yang Ini Penilaian Dan Nilai Akhir Contoh Ini Sadara Sadari Yang Saya Sebut Tadi Ada Psikomotorik Ada Sikap Sosial Ada Sikap Spiritual Di Sekolah Itu Masih Dibagi Ada Spiritual Ada Sosial Ini Harus Dipahami Semuanya Oleh Karenanya Saya Meminta Sadara Saudari Untuk Mengakses Contoh Lekap S.id Kemudian Garis Miring Rubrik 2023 Oke Terima kasih Saudara Saudari Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Kalau Belum Dipahami Nanti Kita Diskusikan Di Dalam Kelas Untuk Kali Ini Kita Akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apul Bundah Bisa Alhamdulillah K Shell D쉽